Bagaimana caranya negosiasi dengan baik? Bukan cuma tawar-tawaran harga di pasar doang ya, tapi ada loh teknik-tekniknya. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Season 16 7 Menit Belajar Skill Masa Kini Hai, balik lagi bareng gue Umar di podcast Cerita Pembelajar. Dan di season ini kita fokus ke mempelajari skill-skill spesifik yang berguna buat hidup kita. Hari ini, di hari ke-12, kita akan membahas tentang negotiation skill. Keterampilan bernegosiasi. Ini adalah sebuah teknik yang membuat kita bisa bernegosiasi dengan baik, membuat kita bisa mendapatkan lebih banyak dari apa yang kita inginkan, tapi juga peduli dengan orang lain. Sebelum masuk ke skill negosiasi yang sebetulnya sangat berguna ya, buat kita di manapun bidang hidup kita. Kita perlu paham dulu bahwa saat berkomunikasi, kita perlu punya skill komunikasi asertif. Ini sebenarnya masih masuk ke topik skill komunikasi. Tapi kan gue nggak bahas komunikasi asertif ketika di episode 442 saat membahas communication skill. Komunikasi asertif adalah bagaimana kita berani menyampaikan apa yang kita inginkan, tapi juga peduli dengan orang lain. Maka gabungan antara berani dan peduli. Ada orang yang berani saja, tapi tidak peduli. Artinya, dia mau menyampaikan keinginannya, mau keinginan yang terpenuhi, tapi nggak mau keinginan orang lain terpenuhi. Berani, tapi tidak peduli. Ada orang yang mau ngalah terus, karena dia peduli dengan orang lain, tapi nggak berani menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya. Artinya, orang lain win, dirinya lose. Yang pertama tadi, win-lose gitu ya. Kita menang, orang lain lose. Yang kedua, orang lain win, kita lose. Yang paling parah ya, pasif agresif, yaitu lose-lose. Nah, ada solusinya di mana kita win-win. Artinya, kita berani dan peduli. Berani menyampaikan apa yang kita ingin, berani menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita, tapi juga sekaligus peduli dengan kebutuhan atau keinginan orang lain. Dan kalau kita sudah punya komunikasi yang asertif, maka kita bisa bernegosiasi dengan lebih baik. Karena bernegosiasi bukan cuma kita melemparkan senjata terus supaya kita menang, orang lain nggak akan senang bernegosiasi dengan cara itu. Justru bagaimana kita menemukan satu titik solusi yang sama-sama menang, yang fair, yang win-win solution. Dan kita bisa jadi lebih kreatif, bukan hanya di satu dimensi, misalnya ketika kita negosiasi harga, bukan hanya A atau B. Atau 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Bukan cuma sesimpel itu. Tapi kita bisa lebih kreatif. Apa maksudnya lebih kreatif? Misalnya kita sebagai seorang penjual. Lalu kita menjual barang kita di harga 300 ribu. Kemudian si konsumen menawarnya dengan 150 ribu. Kita ngerasa itu sangat rendah dan kita nggak mau jual harga seperti itu kan. Maka di situ terjadilah negosiasi. Seretan antara 300 ribu sampai 150 ribu. Kalau kita hanya berpikir negosiasi satu dimensi, maka kemungkinan yang terjadi adalah harga di antara 150 ribu sampai 300 ribu. Udah gitu doang. Artinya bisa jadi 200 ribu, bisa jadi 250, bisa jadi 280. Tergantung siapa yang lebih jago narik harga. Ini adalah kondisi dasar dalam negosiasi. Masih satu dimensi ya. Nanti kita akan bahas yang dua dimensi kayak gimana. Ada yang namanya batna dan watna. Batna itu adalah Best Alternative to Negotiated Agreement. Sementara watna adalah Worst Alternative to Negotiated Agreement. Gambarnya gini. Si pembeli mau lepas barangnya. Eh, penjual yang lepas barang. Si penjual mau lepas barangnya itu paling murah di berapa? Misalnya 300 ribu kan harga bukaan ya. Kita buka di harga 300 ribu. Tapi sebenarnya kalau ditawar-tawar kita masih bisa lepas di harga 230 paling murahnya. Di bawah itu kita nggak mau jual. Kalau kita sebagai penjual. Maka kondisi tadi adalah kondisi terburuk buat si penjual. Artinya di situ kita sebut sebagai watna. Nah, kondisi terbaiknya adalah pembelinya mau langsung 300 ribu kan buat nanya. Kemudian di sisi pembeli gimana? Di sisi pembeli tergantung dia punya uang berapa atau berapa uang yang mau dia kasih untuk barang yang dibeli. maka uang yang dia punya itu sebagai batas watna buat si pembeli. Tapi batnanya apa? 150 ribu. Atau counter over yang pertama kali diucapkan. Nah, antara watna keduanya muncullah sebuah rentang yang disebut sebagai Zopa atau zone of possible agreement. Jadi misal si penjual akan menjual barangnya paling murah di 230 ribu. Sementara si pembeli akan membeli barangnya paling mahal di 250 ribu. Maka ada Zopa yang sempit ya. 230 sampai 250. Yaudah, akan switch diantara itu aja. Kenapa? Karena 250 udah terlalu mahal buat si pembeli dan di bawah 230 ribu udah terlalu murah buat si penjual. Tapi, kalau misalnya si pembeli cuma punya uang 200 ribu, yaudah, tidak ada Zopa. Tidak ada zone of possible agreement. Sehingga, mau gimana pun, negosiasinya kayak gimana pun, tidak akan terjadi pembelian. Tidak akan terjadi transaksi. Nah, ini adalah konsep dasar dalam sistem negosiasi. Namun, yang pengen gue share di sini adalah bagaimana kita bernegosiasi multi dimensi. Contohnya, apalagi kalau gue jualan produk digital ya, ini akan lebih enak diterap. Misal, kita buka harga sebagai penjual di 300 ribu. Terus pembelinya bilang, aduh, saya cuma bisa 150 nih. Janganlah 300 ribu kemahalan. Terus kita bilang, paling pun kalau mentok-mentok turunnya ke 260-an. Terus dia bilang, 200 deh, 200 saya ambil. Aduh, belum bisa banget nih 200 nih. 250 deh, nggak apa-apa, saya lepas. Kata pembeli. Eh, kata penjual deh, kebalik terus, kata penjual. Kata pembeli. Aduh, nggak kurang lagi nih. Gimana ya, kurang pas menurut saya harganya kalau 250 untuk barang ini. Misalnya, barangnya, apa ya, karena gue jualan e-course, anggaplah jualannya e-course. Nggak bisa, gue emang jual e-course, harganya 250. Terus, kurang dikit, boleh dong. Ini emang lagi nabung banget, terbatas banget. Terus, setelah itu, gue sebagai penjual bilang, oke, gue kasih deh di 230. Si pembelinya masih nggak mau. 200 dong, pasin 200 saja. Terus, gue kasih. Gimana kalau 230 ribu untuk e-course ini, plus gue kasih e-books harga 50 ribu. Interesting, right? Nah, akhirnya di situ, kita bisa membuka dimensi lain selain dimensi harga. Yaitu dimensi offer-offer yang lain, kita berikan fasilitas tambahan, service tambahan, bonus tambahan, sehingga bisa match di harga yang kita inginkan. Itu kalau kita berpikir win-win. Kita nggak mau menang sendiri doang. Maka kuncinya apa? Berpikir asertif. Yaitu berani menyampaikan apa yang kita inginkan dan juga peduli dengan orang lain. Tahu apa yang orang lain butuhkan dan inginkan. Jadi, ini adalah negotiation 101. Jadi, bagaimana bukan hanya kita tahu rentang negosiasi kita, tapi juga kita bisa memberikan offer yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pembelajar. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.